Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam sebuah kisah, disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah diceki oleh seorang pendeta Yahudi Namun akhirnya, pendeta Yahudi itu memeluk Islam setelah melakukan perbuatannya tersebut Kisah tersebut pun masih banyak diperdengarkan hingga saat ini Disebutkan bahwa, kisah tersebut bermula ketika Rasulullah SAW memiliki hutang kepada si pendeta Yahudi Suatu hari, Rasulullah SAW keluar bersama para sahabat Salah satunya adalah Ali bin Abi Talib Tiba-tiba, datang seorang badui mendekat dengan mengenderai kuda Orang itu berkata Ya Rasulullah, di kampung itu ada sekumpulan manusia yang sudah memeluk agama Islam Dengan mengatakan bahwa, jika memeluk Islam Mereka akan mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah SWT Tetapi, setelah mereka semua memeluk Islam Justru terjadilah musim kemarau yang berkepanjangan Sehingga mereka ditimpa kelaparan dan kehausan Ya Rasulullah, aku khawatir mereka akan kembali kufur meninggalkan agama Islam Karena mereka memeluk Islam juga karena soal perut Aku berharap Rasulullah mengirimkan bantuan kepada mereka Untuk mengatasi bahaya kelaparan yang menimpa mereka Mendengar itu, Rasulullah SAW langsung memandang Ali bin Abi Talib Lalu, Zainal Ali berkata Ya Rasulullah, sebenarnya tidak ada lagi bahan makanan pada kita untuk membantu mereka Di tempat yang sama, ternyata ada seorang pendeta Yahudi bernama Zaid bin San'ah Dia mendekat kepada Rasulullah dan berkata Wahai Rasulullah, jika engkau mau, aku akan belikan kurma yang baik Lalu kurma itu dapat engkau beli dariku dengan utang dan dengan perjanjian Mendengar tawaran tersebut, Rasulullah SAW kemudian berkata Jangan dibeli kurma itu sekiranya kau berharap aku berhutang padamu Akan tetapi, berilah kurma itu dan berilah kami pinjaman dari engkau Zaid bin San'ah kemudian menyepekati itu dan membeli kurma kualitas yang sangat bagus Dia kemudian menyerahkan kurma tersebut kepada Rasulullah SAW Dengan janji akan dikembalikan oleh Rasulullah dalam jangka waktu tertentu yang telah disepekati Rasulullah SAW kemudian membagikan kurma tersebut kepada orang-orang badu yang tengah terserang bencana kemarau tersebut Singkat cerita, datanglah Zaid bin San'ah ke sebuah majelis yang dipimpin oleh Rasulullah SAW Saat itu, para sahabat tanpa terkecuali Umar bin Khattab Kaget dengan keberadaan pendeta tersebut Apalagi saat sudah ada pada saf paling depan Zaid tidak duduk, melainkan berdiri di belakang Rasulullah SAW Malah dengan berani, dia menarik surban Rasulullah SAW Dan membuat Rasulullah terceki Melihat itu, seluruh sahabat sontak berdiri dan geram Umar yang berada di samping Rasulullah pun berkata Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal kepala orang ini Namun, Rasulullah memberikan isyarat kepada Umar dan sahabat lainnya untuk tenang Rasulullah yang masih tercekik memutar tebuhnya dan melihat Zaid Lalu berkata Wahai Yahudi, ada apa? Zaid menjawab Wahai Muhammad, kau berhutang padaku Dan aku tahu, kalian ini orang Quraish Sangat suka menunda-nunda pembayaran hutang Lalu Rasulullah SAW pun bertanya Bukankah belum tiba saatnya Tenggat waktu pembayaran itu? Maka Zaid bin San'ah menjawab Sambil melepaskan surban Rasulullah Aku tidak peduli Bayarlah hutangmu sekarang juga Ujarnya Maka Rasulullah SAW pun berpaling kepada Zaid bin San'ah Dan berkata Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Mal sebanyak 20 sak kurma Itu sekitar 40 kilogram kurma Untuk membayar hutang itu kepada Yahudi ini Dan berilah dia tambahan sebanyak 20 sak kurma lagi Sirna Umar dengan heran bertanya Wahai Rasulullah 20 sak itu untuk bayar hutang Tetapi tambahan 20 sak lagi untuk apa? Rasulullah pun menjawab Itu sebagai hukuman Karena engkau telah menakut-nakuti dia Sayyidina Umar pun keluar dari masjid menuju Baitul Mal Sepanjang jalan Sayyidina Umar mencoba meredam amarahnya Namun Ketaatannya kepada Rasulullah itu lebih besar Daripada kegeramannya kepada sang Yahudi Sehingga Sayyidina Umar bergegas dan mengambil apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW Saat Sayyidina Umar sedang mengisi sak kedua Sang penceki Rasulullah itu berkata Wahai Umar Wahai Umar Tahanlah Jangan kau masukkan ke rumah ke kantung itu Umar tak peduli dan tetap memasukkan ke rumah sesuai yang diperintahkan Rasulullah SAW Sambil berkata Aku hanya melaksanakan perintah Rasulullah dan aku tidak ingin mendengarmu Sang pendeta lalu berkata Wahai Umar Apakah engkau tidak mengenalku? Umar pun menjawab Aku tidak peduli Si pendeta itu berkata lagi Aku adalah Zaid bin San'ah Sayyidina Umar pun terkejut dan bertanya Apakah benar engkau Zaid bin San'ah seorang Yahudi yang ahli Taurat? Zaid membenarkan itu dan terjadi percakapan panjang antara keduanya Zaid menyampaikan bahwa dia mencekik Rasulullah lantaran dia baru saja mendapatkan tanda-tanda kenabian dari Nabi SAW Namun dia belum mendapatkan satu tanda Yaitu kasih sayang yang mengalahkan amarahnya Maka dia nekat mencekik Rasulullah SAW untuk memancing emosi Rasulullah Itu dia lakukan untuk membuktikan tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW Setelah peristiwa itu Zaid melafalkan kalimat syahadat Dia pun bersaksi dan menyedekahkan sebahagian hartanya untuk sebahagian umat Rasulullah SAW Dan Zaid pun kemudian kembali menemui Rasulullah dan mengucapkan kalimat syahadat serta beriman kepada Allah Pendeta tersebut mendapatkan hidayah dari Allah sehingga akhirnya dia pun masuk ke dalam Islam Dan inilah sedikit kisah tentang salah seorang pendeta Yahudi yang mencekik Rasulullah SAW Untuk mengetahui tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat Wallahu a'lami sawam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!